Intro Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kita lanjutkan pembahasan kita Sabar dalam meninggalkan maksiat Kita bawakan kisah Yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran Kisah yang Ini adalah kisah orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan Di antaranya diceritakan Ada suatu majelis, seorang salih Di zaman tabiin Datang seorang pemuda kepadanya Seorang pemuda yang kiranya Pemuda miskin Tapi dia ingin menuntut ilmu Dia meminta kepada tabiin yang ada Di masjid tersebut agar bisa Menumpang atau bersamanya Agar dia senantiasa bisa Terus dan terus menuntut ilmu Maka tinggallah dia bersama Sang ulama tersebut Tinggal dia disana Dan ulama ini terkenal dengan Kejuhudannya Dia senantiasa Sering berpuasa Senin dan Kamis Suatu hari ya Karena kesempitan yang dialami oleh Ulama ini Dan pemuda ini tinggal bersamanya Makan apa yang ada bersamanya Mereka ternyata sudah hampir Tiga hari Tidak makan Artinya dalam keadaan kelaparan Nah pemuda ini ketika berada di majelis Ulama ini Dia sudah tidak lagi mampu Mengikuti pelajarannya Karena sangking laparnya Maka terbesit Di hatinya Ucapan Sesungguhnya pada saat ini Telah halal bagimu Untuk mencuri Mencuri makanan Maksudnya Karena apa? Karena tidak ada lagi makanan Yang bisa dia makan Dan gurunya Tidak mengizinkannya Untuk meminta-minta Sehingga akhirnya Dia ikuti bisikan tersebut Dia pun mulai Mendatangi ya Satu-satu Rumah ya Rumah yang ada di sekitar masjid ini Tempat dia tinggal Karena Rumah-rumah tersebut Terbuat Apa namanya Posisinya atau juga Bentuknya ya Yang bisa dilihat dari atas Artinya ketika ada pohon Kita manjat Di atas pohon ini Kita bisa lihat ke dalam rumah Dapurnya Maksudnya Maka dia lalui Satu rumah Dia lihat Rumah pertama itu Ada wanita Dalam keadaan Tidak menutup aurat Maka dia tinggalkan Dia bukan mencari itu Dia lalui Dia lewati rumah yang kedua Ternyata di rumah yang kedua ini Dia mencium bau masakan Nah Dia naik ke atas Dia masuk Melalui atap rumah tersebut Dia lihat Ada dua potong Terong Terong yang lagi dimasak Yang sudah selesai dimasak Maka karena Sangking laparnya Dia ambil satu potong Dia masukkan ke mulutnya Ketika Dia akan menggigit Dan memasukkan Terong tersebut Karena sangking laparnya Terbesit di hatinya Rasa ketakutannya Kepada Allah Terlintas Di benaknya Dia mengatakan Tidak mungkin Tidak mungkin Allah membiarkanku Karena aku meninggalkan Masjid Saya tidak akan Allah biarkan Dia mati dalam keadaan lapar Maka dia buang Tidak jadi dia makan Terong tersebut Dia buang Dia langsung kembali lagi Ke masjid Ke majelis Gurunya Namun dia tidak lagi Bisa berpikir Tidak lagi bisa Mengikuti pelajaran Dari gurunya Karena Saking laparnya Tak lama Dia lihat gurunya Bersama seorang wanita Berbicara Di pinggir masjid Ternyata wanita ini Meminta kepada gurunya Agar mencarikan laki-laki Untuk menjadi suaminya Maka gurunya ini Memandang kepadanya Dan memanggilnya Memanggil pemuda ini Wahi pemuda sini Maka datanglah dia Lalu ditanya oleh gurunya Apakah engkau Mau menikah Bersedia untuk menikah Maka Laki-laki ini Pemuda ini Terdiam Diam dia Ditanya lagi oleh gurunya Apakah kau mau menikah Dia diam Sampai ketiga kalinya Maka dia katakan Wahai guru Setelah Allah Engkau lah sebagai Tempat aku Untuk Mendapatkan rezeki Dan kau tahu Kita sudah hampir Tiga hari Tidak makan Dan aku dalam keadaan lapar Nah bagaimana Aku mungkin bisa menikah Sedangkan untuk diriku saja Aku tidak bisa menyelamatkannya Maka gurunya mengatakan Sambil tersenyum Ketawir sesungguhnya Wanita ini Dia telah selesai Masa idahnya Masa idahnya telah selesai Dia seorang janda Dia memiliki rumah Memiliki Kebutuhan Ada semua padanya Hanya sekedar Ingin nikah saja Dia ingin menyelamatkan Agamanya Dia takut Terpitnah Maka Pemuda ini pun Menerimanya Ambil Diambil oleh gurunya Sebuah cincin besi Di dalam rumahnya Dia berikan sebagai Maharnya Dinikahkan lah Dinikahkan dalam waktu Sekejap Beberapa menit saja Setelah menikahlah Pasangan suami istri ini Dan Gurunya memerintahkan Kembalilah kau Ke rumah istrimu Maka dia pun pergi Kembali bersama istri Barunya ini Ketika berjalan Dia melewati rumah Yang tadinya dia Dia lihat rumah pertama Yang tadinya ada wanita Yang tidak berhijab Atau tidak menutup auratnya Dan sampai ke rumah kedua Berhenti wanita ini Berhenti wanita ini Kemudian Mengajak Wahyu suamiku Ayo masuk ke rumah kita Maka dia pastikan lagi Ini adalah rumah Yang tadinya dia masuk Yang tadinya dia Memakan terong Yang dia buang Tidak jadi dia makan Maka dia masuk Dan dikatakan oleh istrinya Tadi kau katakan Kau belum makan Berarti kau dalam keadaan lapar Baik aku akan mengambilkan Makanan untukmu Wanita ini pun pergi ke dapurnya Kemudian dia berteriak Dia katakan Siapa yang memakan Terongnya Maka suaminya Yang ada di ruang tamu Mendatanginya Dan tersenyum Wahai istriku Kemari Akan ku ceritakan Apa yang terjadi tadinya Maka dia ceritakan Sebenarnya dia masuk Dia dalam keadaan Sangat lapar Dia mau makan Mencuri makanan tersebut Namun karena takutnya Kepada Allah Dia tidak jadi makan Dia tinggalkan Maka mendengar Kejujuran dari suaminya Sang wanita ini Mengucapkan perkataan Yang dikatakan oleh Ulama-ulama kita di masa itu Bisa ditulis dengan tinta emas Karena luar biasa Penyataan tersebut Dia katakan apa Wahai suamiku Ketahuilah Karena perbuatanmu meninggalkan ini Maka Allah Jadikan Terong ini Pemilik terong ini Dapurnya Pancinya Bahkan rumahnya Menjadi milikmu Sesuatu yang dia tinggalkan Karena Allah Maka Allah Balas Berlipat ganda Lebih banyak lagi Allah Baru Kau muslimin yang dimulihkan Allah Nah ini dia Dan tentu banyak Bahkan kita dapatkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Orang-orang yang dia meninggalkan Perkara Maksiat Dia tinggalkan Karena Allah Dan Allah balas Dengan kebaikan yang luar biasa Memudahkan bermanfaat Ini menjadi motivasi Keyakinan dalam diri kita Bahwasannya ketika kita sabar Meninggalkan masyiat Maka Allah akan ganti Dengan kebaikan yang luar biasa Baik dalam diri kita Keimanan Maupun Allah ganti Dalam perkara dunia kita Memudahkan bermanfaat Kita tutup dengan doa Keberatan Majlis Subhanakallahumma Wabihandik Asyukala ilahi lantai Astaghfirullah wa atubilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton